Wow, seperti ini rasanya jadi populer. Selamat pagi semuanya. Aduh. Bagus, semua mata memandang Kim si gadis kaya. Jangan merekam, singkirkan kameranya. Apa kau tuli? Oh, kau mengacaukan foto yang sempurna. Boleh minta tanda tanganmu, kumohon? Haiya, menjauhlah darinya. Oh, aku muak dengan semua penggemar ini. Mabel yang malang, ini bukan hari yang baik baginya. Wow, apa-apaan ini? Perhatikan, anak-anak. Harap persiapkan proyek sains kalian. Semoga sudah kalian kerjakan. Ayo, Mabel, tunjukkan tugasmu. Aku menciptakan headset VR Brockvision ini. Kenapa aku tidak terkejut, ya? Itu barang tidak berguna. Nah, ayo tes penemuan karton ini. Lihat, aku menemukan camilan. Pemohon beri sedikit uang. Aku dikelilingi orang-orang miskin. View, mimpi buruk. Ada apa, Bu Penny? Apa yang ibu lihat? Jauhkan benda itu dari ibu. Kim, giliranmu berikutnya. Jangan ada kejutan lagi. Lihatlah, alat cast blaster 3000. Model terbaru. Dan apa fungsinya? Lihatlah, pegang lemon ini untukku. Hanya perlu satu tembakan dan presto. Oh, bagus. Ini menakjubkan. Biar ibu pegang sebentar. Hei, hati-hati dengan benda itu, Bu Penny. Wow, apa yang terjadi? Jangan bergerak, akanku potret. Wow, astaga, aku jadi kaya. Pertunjukan hebat. Apa yang kau harapkan dari gadis terkaya di sekolah? Aku berhalusinasi atau Bu Penny kehilangan akal? Uang yang banyak. Indah sekali. Oh, aku sangat bahagia. Hei, sepertinya pelajaran sudah berakhir. Jack, terlihat benar-benar tampan hari ini. Oh, jangan berani-beraninya, kawan. Dia milikku. Kita lihat saja nanti. Tidak ada yang bisa menolak kecupan udara ultrakayanku. Hei, Jack, tangkap. Aku harus menghentikannya. Hei, kutubuku, pergi sana. Kau bicara padaku. Aduh, sakit. Wow, kecupan dari gadis tercantik. Apa yang kau lakukan? Kau mengacaukan semuanya. Aku mencintai mukim. Kau mau pergi ke mana? Aduh, kepalaku. Aku. Hei, apa yang kau rencanakan? Hei, tangkap kecupan udaraku, sayang. Aku tidak mau. Kecupan mebel yang miskin tidak sekuat kecupan kin. Tolong, aku terinfeksi. Masuklah ke wadah benda berbahaya. Hei, kau sudah mematahkan hatiku. Wow, ini gawat. Ruang siswa kaya hanya bisa dibuka dengan pemindai tangan. Ini benar-benar mudah. Tidak penting, terserah. Sementara itu, ruang milik siswa bokeh tidak bisa dibuka. Tapi bukan masalah bagi mebel. Untungnya, aku punya biskuit ini. Enak. Satu, dua, dan aku punya kunciku. Kunci dari biskuit tidak pernah mengecewakan. Oh, tidak. Ini sangat kacau. Iya, aku tidak bisa santai di tempat itu. Iya, ayo bersih-bersih. Oke. Kim kaya dan rewel. Dia tidak suka tempat kotor. Oh, banyak sekali debunya. Saatnya menghubungi tukang bersih-bersih. Hanya dengan satu tombol, kamarnya akan bersih dalam sekejap. Sementara kamarnya dibersihkan, dia bisa menonton saluran favorit, Trum Trum. Tapi mebel yang miskin mengalami kesulitan. Apa kau bergurau? Aku sudah lakukan berjam-jam, tapi tidak ada hasil. Aku sudah tidak suka lagi cat kukuku. Aku siap melayani nona Kim. Iuuu, jangan ada yang melihat kukuku. Sarung tangan ini akan ku rapatkan hanya untuk memastikan. Sudah cukup. Pilihkan pakaian ku. Segera ku lakukan. Hanya pakaian elegan dan berselera tinggi. Kau suka gaun ini? Tidak, terlalu lebar. Dan yang ini terlalu berkilau. Akhirnya, yang ini benar-benar pas. Iuu, aku harus ganti pakaian ku. Tapi tidak punya pakaian ganti. Untung saja, mebel suka menjahit. Cukup beberapa jahitan dan kausnya seperti baru. Kim sudah merasa segar dan siap memulai harinya. Sementara itu, mebel masih mengantuk. Akhirnya, saatnya makan siang. Bagaimana caranya makan benda kecil ini? Oh, aku tahu. Dengan kaca pembesar dan penjepit. Itu yang kau butuhkan untuk camilan kecil. Sementara siswa miskin kita makan hidangan kecil, siswa kaya kita makan besar. Ini dia susimu, nona Kim. Tiba-tiba, mebel dapat ide bagus. Ayo, kita memancing pizza. Wow, aku jago memancing. Hah, aneh sekali. Dadis miskin yang kelaparan ini sudah kelewatan. Sudahlah, tidak akan ada yang menyadari kalau hilang. Oh-oh, kau dapat masalah sekarang. Saatnya memberi pelajaran pada pencuri itu. Aku bersumpah ini yang terakhir. Oh, ini berat. Wups. Kau dalam masalah besar. Ini bukan aku. Apa? Kau tidak bisa kabur saat perutmu kekenyangan. Jangan melewatkan seniman favoritmu bermusik untuk alasan apapun. Kim, gadis kaya dapat pelayanan VIP. Sebentar, nona. Pergilah, anak-anak. Ini pesta pribadi. Hanya akses VIP yang boleh. Mabel juga menabung untuk beli tiket. Kau tidak bisa baca, hanya untuk VIP. Hei, bukankah itu Hallie Bieber di sebelah sana? Di mana? Usaha yang bagus. Kau tidak bisa melewatiku. Para hadirin sekalian, akan aku persembahkan Jessica Green yang luar biasa. Aku bawakan lagu cinta favoritku. Pembosankan. Nyanyikan lagu lainnya. Cintaku. Oh, iya, tentu. Apapun yang kau mau. Bagaimana kalau lagu country rock? Siapa di situ? Oh, lihat makanan manis. Kemarilah. Itu selalu berhasil. Tidak secepat itu, nona. Ya ampun, gagal lagi. Gadis kaya seperti Kim sulit dibuat senang. Aku menangis saat mengupas bawang. Tidak suka bagaimana dengan ini? Tidak ada trik. Yang ada hanya sihir. Bu, membosankan. Agent Seven, kau tampak rapi. Ayo, makan siang. Aku akan menggantikanmu, kawan. Oh, iya, terima kasih. Sempurna aku masuk. Aku bahkan mendapatkan camilan. Kau luar biasa, Jess. Aku mau kau bermain harpa. Bangunlah, Bu Penny. Loncengnya berbunyi. Kita sudah masuk pelajaran geografi. Dan ini adalah pasir Mesir Orisinil. Menarik sekali. Apakah ibu boleh lihat? Wow, penguasa kuno menyentuh pasirnya. Menurut ibu, kita harus lakukan percobaan. Sudah kuduga. Pasir ini adalah pasir kucing. Ups, tertangkap basah. Renungkan perbuatanmu, Mabel. Kim, kau bawa apa? Ini tiket untuk tur perjalanan global. Wow, aku mau mengunjungi Maldif. Dan kau juga diundang, Bu Penny. Aku tidak percaya ini. Memangnya kenapa kalau ini pasir kucing? Oh, jangan sedih. Kau juga diundang. Kita akan pergi berpetualang mewah. Oh, wow. Ini menara Eiffel. Ayo, anak-anak. Waktunya berselfie dengan Big Ben. Wow, di sini panas. Itu perjalanannya. Itu luar biasa. Siswa ultra kaya dapat nilai A+. Mabel juga bersenang-senang. Dia dapat tiga souvenir baru. Aku suka perjalanan. Pemilihan ketua OSIS sekarang sedang berlangsung. Pilih Mabel. Ayo. Siapapun. Oh, ada apel. Ini enak. Iyuh, menjijikan. Lihat itu semuanya. Luar biasa. Hei, ada keributan apa ini? Oh, ya ampun. Biarkan aku lewat. Berikan jalan. Aku mau lihat. Aku pasti sedang berhalusinasi. Salon spa pribadi milik siswa kaya. Ini benar-benar menakjubkan. Bagaimana kepala sekolah? Ada kesepakatan? Tentu. Selamat untuk Nona, ketua OSIS sekolah Trum. Tidak. Itu tidak adil. Mabel, kau baik-baik saja. Selamat pagi, Kim. Ayo bangun. Ini hari ulang tahunmu. Luar biasa. Mulai persiapan renovasi kecilnya. Perayaan yang mewah membutuhkan dekorasi yang mewah. Waktunya memilih gaun. Dadis yang berulang tahun sudah siap. Aku senang melihat kalian. Ayo kita berpesta. Hari ini juga hari besar bagi Mabel yang miskin. Merayakan hari ulang tahun sendirian. Bukan hal yang aneh. Kue ulang tahun juga tidak menghiburnya. Oh, sepertinya lampunya juga akan padang. Tunggu dulu suara apa itu. Selamat ulang tahun, Kim. Aku mendengar sesuatu atau itu suara yang muncul dari ruangan sebelah. Ini adalah pesta terbaik yang pernah aku datangi. Menyebalkan. Terkadang hidup terasa tidak adil. Wow, hei tunggu dulu. Apa yang terjadi? Kita ke banjiran. Ayo periksa. Kau mau kemana, Kim? Cari tahu ini mengarah kemana. Mabel, apakah kau sedang menangis di sana? Ada apa? Ini juga hari ulang tahunku. Ayo ikut aku. Teman-teman, dengar. Ucapkan salam pada temanku, Mabel. Kita rayakan ulang tahun ganda hari ini. Jangan lupa ucapkan permohonan. Hore, aku hampir lupa dengan hadiahmu. Ini, Kim. Terima kasih, kawan. Dan sekarang, ayo senyum untuk foto selfie.